Klinik Harapan Sehat Cianjur kembali melaksanakan program sosial pengobatan gratis untuk seribu pasien dan program bersih-bersih sungai dengan menggandeng pihak lintas sektoral yang melibatkan pemerintah Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cibeber, TNI, Polri dan beberapa komunitas peduli sosial dan kemanusiaan di Cianjur. Berikut ini liputan inspiratifnya. Rabu 5 Desember 2018, Klinik Harapan Sehat kembali menyelenggarakan kegiatan pengobatan gratis bagi seribu pasien dan program bersih-bersih sungai yang dipusatkan di Koramil Cibeber yang juga merupakan rangkaian memperingati Hari Juang Kartika tahun 2018. Kegiatan tersebut melibatkan pihak lintas sektoral, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kecamatan Cibeber, Kodim 0608, Koramil Cibeber, serta berbagai dukungan dari komunitas Gerakan Bagi Senyum Ibu Pertiwi, Kadar PKK dan Pos Jandu, Forum Rembuk Relawan Indonesia dan Gerakan Pencinta Alam, PGRI dan Gerakan Pramuka. Bagi semua, harapan sehat pasti mudah, profesional lengkap dan aman, harapan sehat. Kami dari Klinik Harapan Sehat bersama-sama dengan Kodim 0608, dengan Pemerintah Daerah Cianjur, Kamatan Cibeber, kemudian juga dari Telores, kemudian dari Pemerintah Sektoral dengan Pelawan Indonesia dan juga rekan-rekan pelawan yang tergabung dalam kegiatan ini. Hari ini adalah kegiatan dalam memperingati Hari Juang Kartika, di mana kami lakukan kegiatan yaitu untuk pembersihan sungai, sungai dan daerah sungai, serta juga kami ini melakukan kekompanan dengan 1000 orang, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan bisa memberikan efek yang penting. Alaman sehat pasti mudah. Sementara itu mewakili Dandim, Pasiter Kodim 0608 menegaskan bahwa sinergitas antara TNI dengan komponen masyarakat ini, sebuah kekuatan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dan membangun kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Mudah daftarnya, mudah bayarnya, dan mudah bila tidak mampu bagi semua, bagi semua. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pengobatan yang bertempat di Makora Mil 03 Cipeber, nanti dilanjutkan dengan kegiatan operasi bersih sungai yang berlokasi di desa Cikodang, itu saluran sungai irigasi. Kemudian puncaknya, puncaknya adalah nanti tanggal 15, Kodim 08 Janur akan melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka hari juang K3. Semoga kegiatan ini ke depan bisa dilaksanakan lebih bagus lagi, sehingga bisa dirasakan oleh warga masyarakat Jandir khususnya terkait berapa kegiatan yang bersifat kegiatan kemanusiaan. Harapan sehat, pasti mudah, profesional, lengkap, dan aman. Harapan sehat, pasti mudah, pasti mudah. Saya selaku zaman sangat mendukung sekali, karena mudah-mudahan dengan kegiatan bakti sosial ini, selain tadi dalam rangka peringat di hari juang K3, kita bisa meningkatkan, pertama, kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya kebersihan, dan yang kedua adalah mudah-mudahan kita juga bisa meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat dengan melakukan pengobatan gratis bagi seribu orang warga di Kecamatan Jumbo. Pegiatan ini mudah-mudahan bukan hanya bisa dilakukan sekali ini saja, tapi kedepannya pun merupakan suatu kegiatan yang terprogram. Kami akan sangat mendukung dan akan sangat berasa terbantu sekali. Pasti mudah, pasti mudah. Suksesnya pengobatan gratis dan bersih-bersih sungai ini tidak terlepas dari peranan pemuda yang tergabung dalam wadah gerakan pencinta alam dan forum Rembu Kerelawan Indonesia. Pasti mudah, mudah daftarnya. Mudah bayarnya dan mudah bila tidak mampu bagi semua, bagi semua harapan sehat. Pasti ada 70 anggota dan Ramil itu ada 60 anggota, dari Al-Hanib itu 100 anggota, dan dari masyarakat kurang lebih ada 70 sampai 80 masyarakat yang ikut serta dalam pencinta alam. Sungai itu sampai 900 meter kebetulan dari Songgong sampai ke Hilir. Sementara itu pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan deklarasi peduli sungai Cikondang ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat diikuti dengan penyerahan bantuan 10 bak sampah dari Klinik Keharapan Sehat. Melalui camat Ciberber dan diserahkan langsung kepada Kepala Desa Cikondang. Pasti antrenya, pasti harganya, pasti info obat, dan aftercare. Harapan sehat, pasti mudah, mudah daftarnya, mudah bayarnya, dan mudah bila tidak mampu bagi semua. Kepala Desa Cikondang. Masalah itu adalah di mana sampah itu dimulai, itu adalah rumah tangga. Ibu-ibu bisa memulai dengan memilah sampah organik dan organik. Seperti yang sudah saya lakukan adalah dengan sampah non-organik, itu dengan metoda ekobrik. Jadi sampah-sampah tidak dibuang ke sungai seperti ini. Pasti ini merupakan salah satu yang harus kita laksanakan di mana kegiatannya adalah merupakan salah satu pembantu daripada masyarakat atau lingkungan-lingkungan yang lainnya. Sehingga bisa mencontoh di lingkungan-lingkungan yang lainnya untuk memberikan apresiasi terhadap lingkungannya itu seperti terutama masalah sinyal. Di mana kami, khususnya Kecamatan Singapur, maka dalam hal ini semua komponen dikerahkan, mulai dari kerahkan pembantu maupun PGRI maupun yang lain. Dan juga, karena kegiatan-kegiatan tersebut, kami sangat mengapresiasi sekali. Jelah barangkali dari sisi dunia pendidikan. Masyarakat Cianyur dan masyarakat Jawa Barat mengaturkan terima kasih yang tidak terhingga. Bila khusus kepada Pak Dr. Yusuf, sebagai kaula muda yang memang sangat agresif, sangat mobile. Saya katakan kalau ada 10 Dr. Yusuf saja di Cianyur, kayaknya akselerasi Cianyur untuk jadi warga masyarakat Cianyur yang sehat akan lebih cepat dihujudkan. Mudah-mudahan saja kita doakan lahir Dr. Dr. Yusuf yang baru, sehingga komponen masyarakat Cianyur bisa terlayani. Termasuk juga kami berterima kasih kepada semua jajaran, tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari Kodim 0608, bahwa yang susah pun dengan silaturahmi bisa jadi lebih mudah. Yang berat pun dengan dipikul bersama jadi lebih ringan. Apalagi kalau misalkan kita kerjasama dengan TNI, karena TNI itu komando dan TNI itu adalah manunggal dengan rakyat. Saya mempunyai jaminan bahwa tidak selamanya yang namanya anggaran, tidak selamanya bahwa sesuatu harus diberikan anggaran yang besar, tidak keperhasilan tanpa net pun. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di masa mendatang akan pentingnya hidup sehat. Iman Sulaiman untuk kabar Cianyur.